Halo, saya Gary Waldi, atlet Pertina Sukabumi Kota Terima kasih telah menonton I'm a true champion Sejak tahun 2003 2003 saya mulai berlatih tinju 1 SMA lah, kelas 3 akhir saya mulai berkinju Kalau ditanya kenapa suka tinju Mungkin itu karena hobi ya Karena hobi Karena hobi dari dulu Saya juga pernah ikut olahraga dari diri yang lain Cuma yang paling saya suka di tinju ini Untuk awalnya sih hobi Kalau misalkan kedepannya lebih bagus Yang mungkin bisa jadi profesi Sejak tahun 2003 Sejak tahun 2003 Sudah mulai bergabung dengan Pertina Kota Sukabumi 10 tahun terakhir sekarang sih Kayaknya agak Ini ya Tidak terlalu Membooming gitu Untuk sekarang sih kayaknya Booming lagi Untuk yang kemarin-kemarin Agak turun sih Untuk tinju Suka bumi Tapi Dari tinju ini Semoga tinju Pertina Kota Sukabumi Menjadi lebih besar lagi Menjadi lebih baik lagi Memberikan atlet-atlet Kota Sukabumi Menjadi lebih maju Dan lebih berkembang Dan menambah calon-calon atlet yang baru Untuk di tahun sekarang Sampai dalam tahun-tahun berikutnya Target untuk korda sekarang Ya Untuk mungkin Harus menang ya Harus menang Dan membawa medali Emas sih Saya pengennya emas Dengan Dengan Cara Saya untuk berlatih rutin Tiap hari Rajin Insya Allah Akan membuahkan hasil Fisik Stamina harus kuat Harus full Eee Harus bagus sih intinya Dengan pola-pola latihan Dengan program-program yang bagus Kita bisa bayi bagus lagi Kaling dari segi fisik ya Dari segi fisik Mungkin Saya kurang di fisik Agak Masih terus Masih harus terus digemleng lagi Fisiknya Dan skill-skill yang lain Saya minta bantuan Kepada senior-senior saya Yang khususnya ada di Sukabumi Saya mohon bantuan Kepada senior-senior Sukabumi Tinju Paling gitu aja Harapan saya di Pertina sekarang Bisa menjadi lebih baik Lebih berkembang Lebih banyak lagi Atit-atit yang ada di kota Sukabumi Khususnya anak-anak muda sekarang Untuk Gary Waldi itu Yang paling menonjol ya Di antara teman-temannya Karena memang dia latihan itu di dua tempat Dia ada mungkin di Sukabumi ini pada tahu shopping center Latihan di sana dan saya sore latihan di sini Jadi Gary itu sehari sudah bisa mengikuti dua kali latihan Sementara yang lain hanya satu kali latihan Gary itu petinju stylist ya Di samping stylist dia Kidal Memang petinju Kidal ini lebih tajam Daripada petinju-petinju ortodok Kita bisa lihat Kayak Pakyo Nasem Hamed Kidal semua Itu rata-rata juara dunia Kidalnya tuh stylist Jerry kayaknya dia Badannya masih agak tegak Kalau bertanding Terus memang kelebihannya Yang lainnya udah oke Kelenturan tubuh Pukulan-pukulan yang lainnya udah akurat Kayaknya untuk Gary siap banget Jerry tuh harus main counter Jadi petinju tipus Gary ini Counter yang diining-in Jadi dia tunggu pukulan lawan Untuk dia mencari peluang yang lebih ini Jadi counter-counternya Karena dia Kidal Saya harap Gary bisa memperhatkankan diri Di kluster bank ya Kalau di 51 51-52 dia berat badannya Di Alpha Saya ke Gary Mempertajam tuh pola Pola-pola teknik yang efektif Untuk di pertandingan Jadi di pinju tuh Selalu mengasah Mengulang-ulang Gerakan-gerakan yang efektif Yang bermanfaat di atas ring nanti Untuk Mengungguli lawan Ya sih untuk target Gary itu emas ya Tapi ya kita persaingan nih ketat di Jawa Barat Kita tunggu aja tanggal mainnya Saya bangga ya Karena dia orangnya kalem Terus wajah juga bukan wajah petinju loh Baby peace Jadi enggak Enggak menunjukkan Enggak menunjukkan seorang petinju yang garang Tapi dia di atas ring garang banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton